Makanan yang baik jelas meningkatkan performa latihan dan pemulihan kita. Sedangkan asupan yang buruk pasti akan memperburuk kinerja kita dalam gym dan kompetisi. Pola makan tak dapat diabaikan. Ia merupakan aspek penting dalam rutinitas harian seorang seniman MMA. Berikut ialah beberapa pedoman yang bisa diikuti terkait apa yang perlu dikonsumsi sebelum dan sesudah latihan. Pertama, sebelum latihan alangkah baiknya mengkonsumsi karbohidrat yang cukup. Mengkonsumsi karbohidrat sebelum latihan itu penting, sebagai bahan bakar untuk aktivitas fisik. Karbo yang baik untuk dikonsumsi adalah granola, oatmeal, buah, dan roti gandum. Kedua, usaha latihan usahakan konsumsi makanan yang kaya protein. Ketika tubuh kelelahan, protein sangat dibutuhkan untuk memperbaiki dan membangun kembali jaringan otot yang rusak. Protein yang baik dikonsumsi bisa telur, dada ayam, daging, protein shake, dan Greek yogurt. Ketiga, untuk mengoptimalkan performa latihan, kita juga bisa mengkonsumsi omega-3 untuk antiperadangan. Makanan pre- dan probiotik yang baik untuk kesehatan secara keseluruhan. Dan minyak kelapa sebagai kalori tambahan yang baik untuk menambahkan energi. Terima kasih telah menonton!